Bagi masyarakat Bojonegoro, keberadaan tambangan atau perahu yang menyediakan jasa penyeberangan di antara bentangan Sungai Bangan Solo sangatlah bermanfaat bagi masyarakat lokal. Hal itu karena keberadaan jembatan yang masih terbatas menjadikan tambangan menjadi jasa penyeberangan yang efektif bagi masyarakat ketika hendak menyeberangi arus Sungai Bangan Solo. Perjuangan menjadi seorang pekerja tambangan tidak mudah. Seperti yang terekam oleh kamera netizen Ed Udin Art dalam video TikTok, merekam detik-detik saat pekerja tambangan melompat dari perahu karena mesin diesel mati. Hal itu sebagai upaya agar perahu tambangan tidak terbawa arus dan dengan segera pekerja tambang mengaitkan tali ketepian supaya laju perahu terhenti. Terima kasih telah menonton!